Warga yang melintasi jembatan kayu di Kelurahan Mengkurai, Kecamatan Sintang, khawatir jembatan kayu amruk. Jembatan kayu tersebut sudah berusia lebih dari 5 tahun tanpa adanya perbaikan dari pemerintah. Inilah kondisi jembatan kayu yang ada di Kelurahan Mengkurai, Kecamatan Sintang. Jembatan kayu ini menjadi satu-satunya akses penghubung warga yang mau menuju ke Kota Sintang. Jembatan kayu ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan, terlebih tidak ada pembatas di tepi jembatan, sehingga dikhawatirkan warga yang melintas bisa terjatuh. Salah seorang warga, Suryanto, mengatakan jembatan itu sering dilewati masyarakat, baik yang menggunakan motor maupun roda empat. Bahkan tak jarang kendaraan roda empat yang melintas membawa muatan, sehingga khawatir jembatan amruk jika tidak kuat menahan beban buatan. Bahkan lantai jembatan sudah dilapis dengan kayu tebal agar bisa dilewati kendaraan. Tentu khawatir lah jembatannya sudah kayak gini, gimana nanti kalau jatuh. Awatirnya gimana, Pak? Ya, yang jelas itu kalau ada kambruk atau gimana kan musibah kan. Ya udah, kayak gitu semua. Ya, ini lah bahaya untuk orang lalu-ralang lewat gitu. Sering? Ya, ada juga sih. Waktu berpapasan harus antri lah, Pak ya? Ya, antri. Sebenarnya ini kita perbaiki lah dicor gitu lah, biar nggak tiap tahun bangun jembatan gini, kalau dicor kan lama. Suryanto mengharapkan pemerintah segera melakukan perbaikan terhadap jembatan kayu itu agar tidak ada korban nantinya. Sebab kondisi jembatan kayu tersebut sudah sangat memprihatinkan dan tinggal menunggu waktu untuk ambruk.